Halo guys, lagi ngantri kopi aroma di Jalan Bancei. Ini tuh kopi favorit, makanya pas dateng ke sini tuh dititipin untuk beli. Ini minimal 5 kilo. Jadi ini sekarang ngantri, kita mulai aja liat jam ngantriannya, biar tau kurang lebih agak telat sih harusnya itu datengnya pagian, supaya nggak terlalu ngantri, tapi yaudahlah ya. Ini tuh sekitar jam 10-an kayaknya, kita liat. Jam 10.50, nanti saya kabarin lagi, kira-kira saya nyampe diterima dapet pesen kopinya itu jam berapa, biar kalian juga tau kalau dateng ke sini, kira-kira harus ngantri berapa lama, tapi ini worth kok, jadi worth it banget maksudnya. Jadi bener-bener enak lah kopinya, recommended buat kalian yang lagi cari oleh-oleh buat para bule-bule. Biasanya mereka suka banget sama kopi ini. Kopi aroma, toko kopi legendaris yang ada di jalan Bancei, Bandung ini, selalu menjadi stop wajib ketika saya berkunjung ke kota Kembang. Kenapa? Karena ini merupakan favorit keluarga Samuel, dan ya di sini walau saya harus mengantri dengan cukup panjang, tapi ini worth it banget. Jadi toko kopi ini memang tidak buka cabang dan tidak memiliki agen dan tidak menjual online, jadi ya saya harus datang ke sana. Ada dua jenis kopi yang dijual di sini, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta, yang dibakar dengan kayu bakar alami. Kita bisa memilih membeli biji saja atau menggiling dengan tiga tipe penggilingan, yaitu halus untuk kopi tubruk, atau medium untuk French press, atau kasar untuk ala Italia. Kita lihat ke dalam langsung, seperti apa isi toko kopi yang kecil banget ini, dan bahkan kita nggak bisa menyeduh kopi di dalam guys, tapi antriannya itu selalu panjang, karena memang kualitas rasa yang diutamakan. Oh iya, saya berkesempatan mengobrol sedikit dengan Bapak Tan, yang sudah mengelola toko kopi ini selama dua generasi. Beliau akan menjelaskan perbedaan antara Arabica dan Robusta, serta khasiatnya. Jadi bedanya Arabica sama Robusta tadi ya? Kalau Arabica, KPI-nya rendah, wangin, untuk orang darah tinggi, sama penyakit jantung, aman. Kalau Robusta, dua kali Arabica, KPI-nya lebih pahit untuk orang diabetes, darah rendah, dan mau olahraga. Hanya air, 10-10 derajat, bukan 60 derajat. Tanpa harapan, aman. Itu udah lama ya ya? Kopinya udah 8 tahun, udah 5 tahun, sekadar-sekah, udah turut. Kalau ngomongin soal harga, harganya juga cukup terjangkau. Ada kemasan 250 gram atau 500 gram. Untuk 500 gram Arabica, harganya Rp70.000, Robusta Rp50.000 saja. Ini lagi nunggu pesanan kopinya dikirim, dan saya ambil 5 kilo, jadi maksimal itu bisa beli 5 kilo, nggak boleh lebih. Terus terimanya hanya uang cash, jadi kalian siap-siap, kalau ke sini beli siapin uang cash, jangan kayak saya tadi harus narik ATM, jalan lumayan lah, sekitar 100 meter. Ini dia ide oleh-oleh untuk keluarga bule di Perancis, yaitu kopi. Jadi cita rasa Indonesia banget nih guys. Oh iya nanti saya penasaran, pengen bikin blind test untuk Samuel, kira-kira kalau kopi Indonesia versus kopi Italia, menurut Samuel atau bule lainnya, beda nggak sih rasanya? fishermen. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.